Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Oke, di siang yang penuh rahmat Allah ini Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk anda sekalian Dan tema kali ini saya beri judul Cara makan yang sehat Oke, saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan fikirannya Sebelum saya kupas materi ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update dengan video-video saya yang terbaru Sahabat-saudaraku sekalian Allah menciptakan tubuh kita dengan bentuk yang sangat sempurna Jadi Allah memberikan kita karunia Organ tubuh yang di dalam maupun yang di luar Sangat sempurna Sangking sempurnanya kita memang termasuk Makhluk ciptaan Allah yang lengkap Sempurna Ada otak Ada perasaan Kita punya gerakan tubuh yang sangat fleksibel Yang melebih dari makhluk ciptaan Allah manapun Oke Sahabat-saudaraku sekalian Dan Allah berfirman bahwa kita diharuskan untuk bersyukur Dan cara mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan cara merawat tubuh agar tetap sehat Fit dan sehat Tentunya Untuk menjaga kesehatan tersebut maka kita akan memerlukan cara-cara makan yang sehat Artinya ada apa-apa yang harus dikonsumsi pun sehat Tapi caranya juga harus benar Oke begini Sahabat-saudaraku sekalian Ternyata untuk makan kita memang tidak cukup hanya untuk Memenuhi nutrisi gizi dari berbagai macam tanaman Buah-buahan Dari produk protein Misalnya dari protein hewani Dari berbagai macam makanan Tepung-tepungan dan sebagainya Sebagai sumber karbohidrat Tapi kita juga memerlukan cara yang tepat untuk makan Makanya tubuh ini mempunyai siklus Tubuh ini mempunyai jam-jam kerja organ tubuh Tubuh ini mempunyai jam-jam organ tubuh masing-masing Artinya setiap organ mempunyai fungsi yang berbeda Dan mempunyai jam kerja yang berbeda Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Mulai dari pagi hari Oke Sebaiknya ketika Anda memulai pagi hari ya Aktivitas tentunya kita mulai Salat subuh Persiapan dan sebagainya Ya kita untuk pagi hari katakan setelah subuh Maka sebaiknya Anda masukkan dulu Minuman Air putih hangat Kenapa? Ketika Anda meminum air putih hangat PH tubuh yang semalaman itu asam PH lambung yang semalaman itu asam Atau PHnya di bawah 9 Maka ketika Anda memasukkan air hangat Air hangat ini sifatnya atau PHnya itu di atas 9 Artinya normal Sehingga lambung Anda akan nyaman Ketika lambung Anda akan nyaman Sudah nyaman Setelah itu Hehehe Biasa Setelah itu Anda Setelah itu Anda Konsumsilah buah Terserah buah apa saja yang paling bagus Pisang Jadi setelah PH tubuh Anda normal Lambung Anda PHnya normal Masukkan atau konsumsi pisang Kenapa? Pisang ini sangat Banyak kandungan gisinya Sangat lengkap Bahkan pisang ini Mengandung berbagai Nutrisi Gisi Dan termasuk pisang Mengandung Zat pembangun Hormon relaksasi Yang namanya Serotonin Dengan memakan pisang Maka Kebutuhan serotonin Anda terpenuhi Maka otak Anda akan fresh Sehingga Anda melakukan pekerjaan di kantor Di pabrik Anda sedang mengerjakan tugas-tugas Sebagai seorang guru PNS dan sebagainya Ketika Anda memakai Ketika Anda menggunakan otak Anda Maka otak Anda akan siap untuk Fight Untuk bertempur Otak Anda akan siap dipakai Sepanjang hari Oke Setelah Anda memakan pisang Artinya buah Jadi buah-buahan Setelah itu Nanti di siang hari Baru Anda mengkonsumsi Yang namanya Karbohidrat Atau karbo Silahkan Anda makan nasi Dan sebagainya Roti Nasi Tepung-tepungan Kenapa? Di atas jam 12 Atau di siang hari Hormon Produksi hormon Pencernaan Anda Pencernaan Anda itu sudah siap Untuk menggiling makanan Dan itu terjadi memang Atau organ tubuh Anda Siap untuk Mencerna Siap untuk menggiling Siap untuk memproses Makanan berat Atau karbo Itu Di siang hari Ketika Anda siang hari Makan Maka Anda akan tetap Baik Gitu lah Jadi banyak kasus terjadi Pagi itu Makan berat Blah-blah-blah Sehingga dari kantor Ngantuk Mau kerja ngantuk Mikir ngantuk Lemah Lesul Mulai Oke jadi siang hari Anda baru makan Karbohidrat Atau yang lain Atau Paling tidak Ketika pagi itu Ya Jadi bangun tidur Bisa minum air hangat Nah nanti Setelah Sholat Makan buah Katakan Berangkat pagi Misal jam 7 Atau jam 8 Ya makan lah Tapi jangan terlalu banyak Atau bisa makan Sayur Nah kan bisa ya Makan sayur Jadi Ya gak apa-apa Misal pecel Sob Apa Tapi sayur Nah itulah kenapa Orang yang habis Makan besar Kayak Nasinya banyak gitu ya Itu habis itu Ngantuk Karena apa Memang Belum siap pencernaannya Begitu Dan ketika Anda Makan rujak Ini bedanya Ketika Anda makan rujak Setelah itu Anda Tidak gantuk Anda tidak ngantuk Karena berbeda Begitu ya Rujak ini kan terdiri dari buah-buahan Oke Jadi Sebagai bentuk rasa syukur kita Atur pola makan Anda Ingat bahwa Penyakit itu datang Ya Penyakit Penyakit itu hadir dalam diri kita Itu karena ada 3 faktor 80% karena pressure pikiran Tekanan pikiran Stress Terus menerus Terus menerus Yang 10% Karena faktor makanan Apa-apa yang dimakan 10% karena faktor Gaya hidup Olahraga yang kurang Tidur yang tidak teratur Blah-blah Blah-blah Ingat Dan tidur itu Bukan lamanya Tapi kualitas tidurnya 2 jam 3 jam 4 jam cukup Asalkan di waktu yang tepat Oke Begitu ya Sahabat-sahabatku Dimanapun Anda berada Oke Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kekurangan Semoga dimudahkan aktivitas Anda Semoga disegerakan Kesembuhan Anda Dan semoga disegerakan Tercapainya Cita-cita Anda Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata untuk sembuh Sehat caranya Sangat sederhana sekali Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih